selamat menikmati yang kedua-duanya menurut saya sangat-sangat fenomenal sekarang kita akan coba lihat bagaimana mana yang lebih unggul antara Starbucks dengan Starbucks keliling siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih inovatif siapa yang lebih original dalam ide-idenya sebelum kita masuk ke situ kita bahas dulu bagaimana sebetulnya tren konsumsi kopi di Indonesia yang jadi tren konsumsi kopi di Indonesia itu diawali tahun 1985 bagi penggemar kopi tentunya tahu ya pada masa itu muncul ya berkembangnya kopi-kopi yang ready to drink siap untuk diminum ya kopi sasih kopi sasih ini banyak tersebar di traditional cafe ya di warkop-warkop nah tahun 2001 mulai masuk yang disebut dengan franchise coffee soft ya sangat fenomenal juga ini yang besar itu ada coffee bean tentunya kita tahu dan rajanya yaitu Starbucks jadi tahun 2001 ya kopi itu merupakan bagian dari emosi gengsi yang ditawarkan oleh kopi-kopi dari franchise besar seperti Starbucks dan coffee bean nah tidak puas dengan itu pada tahun 2013 muncul fenomena baru ya bagaimana muncul yang disebut dengan gerai kopi artisan yang mana para penggemar kopi bisa melihat proses kopi dari A sampai Z dari biji kopi menjadi bubuk kopi kemudian diseduh ya kemudian ditambahkan topping dan sebagainya dengan menggunakan mesin canggih ini fenomena juga dan kemudian lompat ke tahun 2016 muncul yang disebut dengan kopi kekinian ya kopi yang harganya sangat terjangkau ya kemudian tempatnya juga kozi ya enak kita bisa dengan menu-menu kopi yang beraneka raga muncullah kopi-kopi yang dikenal saat sekarang ini kopi susu gula aren atau juga kopi ukuran literan ya ini konsep-konsep kopi yang minimalis yang membuat industri kopi ini menjadi lebih banyak lagi ya konsumsi penikmat kopi menjadi lebih besar lagi nah sekarang kita lihat budaya kopi ini meramekan basis kopi berdasarkan data ya kita juga bisa melihat ya yang paling besar itu adalah gerai yang sifatnya adalah kopi to go dibawa langsung dibeli dibawa langsung kemudian yang international coffee chain ya berdasarkan international chain ya kemudian ada juga yang lokal sifatnya 17,1% kemudian ada yang lain-lain ya independent coffee shop ya atau war com mungkin ya atau stability coffee shop dan dimana posisi Starlink nah ini yang menjadi pertanyaan kita padahal Starlink ini cukup fenomenal di Jakarta ya jadi kita coba lihat sekarang kita akan coba bedah betulnya Starlink itu memiliki bisnis model seperti apa mari kita coba bedah kering-kering-kering ada Starlink ya Starbank maka seperti ini yang dimaksud bukan ya tentunya ini carba beneran ini ya nah sekarang Starlink itu seperti ini ada abang-abang yang menjanjakan lewat sepeda ya dia keliling-keliling Jakarta keliling-keliling daerah-daerah elit di Monas Bundaran Hai di Menteng dan banyak tempat lainnya menggunakan sepeda transportasi sepeda dan membawa banyak sekali ya banyak sekali nanti kita lihat bagaimana abang-abang ini memenuhi ya memenuhi outletnya yang sifatnya mobile nah kita masuk dulu ya kita membahas mencoba mengadu bisnis model canvas Starbuck dengan Starlink kita coba dulu ya Starbuck itu bisnis model canvas seperti apa ya kita lihat customer segmentnya jelas ya mass market penikmat penggemar coffee boleh ya itu merupakan sasaran target market dari Starbuck nah video proposisinya ini luar biasa kalau Starbuck ya kita bisa menikmati pengalaman minum kopi kelas dunia ya Starbuck seperti itu channel dia juga otomatisnya grey yang cozy and cool ya Starbuck storage-nya ini bisa dimiliki oleh kita miliki atau franchise ya nah itu channelnya jadi dia mengandalkan grocery store ya kemudian customer relationship nya itu luar biasa ada lewat mobile apps ya bisa dengan loyalty card yang sekarang banyak dibahas ya bagaimana loyalty card ya dana yang tersibat di loyalty cardnya Starbuck itu bisa menjadi bank terbesar nomor 4 di dunia ya dari dana-dana yang mengendap di loyalty card yang itu bisa digunakan untuk apa sebagai diskon pembelian kopi selanjutnya dan yang fenomenal ya di setiap kopi yang kita beli cupnya tertulis nama kita jadi ini menunjukkan personality dari Starbuck kepada customer-nya revenue streamnya juga macam-macam bukan hanya menjual kopi tapi juga food and beverage lainnya nah kemudian tambahan revenue lainnya dari franchise fee ya dari licensi dan sebagainya dan sebagainya ya memang karena business model canvas dari Starbuck ini ya Starbuck sudah semenggulitam dunia ya dia sukses di banyak negara nah kita akan coba bandingkan ya nanti business model canvas dengan sign-nya yang juga fenomenal khususnya di Jakarta yaitu apa Starbuck cleaning ya nama juga Starbuck cleaning tetapi Starbuck cleaning itu memiliki business model yang menurut saya ini juga fenomenal kita bandingkan langsung ya dengan business model dari Starbuck benerannya kita ambil saja yang front stage-nya customer segment dari Starbuck itu siapa nah luar biasa customer segment itu adalah penikmat kopi yang mobile dan suka kepraktisan dengan harga ekonomis buat dompet nggak menipis ini satu yang luar biasa juga dia mobile praktis dan buat dompet tidak menipis ini customer segment kemudian value proposition-nya juga luar biasa bagaimana value proposition dari Starbuck cleaning ini starting ini adalah kenikmatan kopi yang menghampiri sebagai solusi dahaga dan sobat nongkrong kaum proletar kaum rakyat jelata jadi kenikmatan kopi itu menghampiri kita kita bukan menghampiri kopi tapi kopi yang menghampiri kita nah ini yang luar biasa lagi pokoknya starting serba luar biasa ya endolnya hanya mengandalkan suatu sepeda multiguna nanti kita lihat bagaimana mereka menyiapkan perangkat-perangkat di sepedanya customer relationship juga unik ya dia menggunakan alat tukar ya kacang jadi alat tukar kalau tidak ada kembalian ya oke luar biasa nah revenue streamnya ya bukan hanya penyualan kopi saja tapi menjual minuman beragam jenis produk dan rasa termasuk juga nutrisari nanti kita lihat ya nah disini revenue lainnya ya jualan nutrisari jualan jualan indomie kalau kita pingin hujan-hujan pingin indomie kita bisa memakan indomie camilan rokok dan permen jadi sangat-sangat lengkap jadi saya kira sama semua luar biasa nih apa penjual kopi starbuck dan starling kering ada starling kalau kita lihat disini mereka mengandalkan apa mengandalkan sepeda ya musuhnya adalah cuaca karena mereka mereka berjual di alam bebas jadi kalau kita lihat disini ya ada camilan ya ada camilan disini luar biasa nih ya ada camilan ya dibungkus plastik mau kacang apa banyak camilannya kemudian kopi ya beragam jenis kopi dan rasa dijual disini juga rokok juga bisa-bisik eceran ya nah termos ini yang paling penting mereka bawa termos yang ready to use air panas yang senantiasa selalu panas di dalam di dalam termos ya jadi kalau kita lihat memang bisnis model dari starling ini saya kira tidak kalah dibandingkan dengan BMC dari starbuck aslinya ya dan satu lagi ya bahwasannya starling ini biasa dijajakan oleh abang-abang kita yang luar biasa dari madura mereka mengandung prinsip abantal ombak asapo angin yang artinya ya kita kira begini artinya tuh berbantal ombak berselimut angin yang berwakilnya tidak mudah menyerah untuk mendapatkan keinginan di damai kenapa? nah kita lihat latar belakangnya dulu ya ini merupakan kampung starling ya kampung starbuck yang ada di Senen Jakarta Pusat jadi kita lihat bagaimana keringuhan mereka menyiapkan air panas ya menyiapkan air panas menyiapkan sepedanya mengisi sepedanya ya dan bagaimana omset mereka ya informasi yang kita peroleh bahwasannya sehari mereka menjual bisa 200 ribu rupiah ya sangat besar nilainya untuk masyarakat kelas bawah di Jakarta ini dan tidak mudah ya tidak mudah untuk mendapatkan uang segitu tapi pada saat ada Citayam Fashion Week ya katanya naik ya bisa jadi 700 ribu rupiah ini jadi SCBD Citayam Fashion Week ini mendorong penjualan starling ya nah itu kira-kira ya gambarannya kita harus menentukan ya dalam setiap pertandingan selalu ada pemenang dan sekali lagi penentuan pemenang pemenang ini sifatnya subjektif ya subjektif yang penting bukan pemenangnya tetapi bagaimana kita melihat adik-adik calon entrepreneur ini bisa melihat bahwasannya ilmu merupakan bagian yang sangat penting untuk berbis tanpa ilmu kita tidak mudah untuk bersaing ya bisnis model canvas ini merupakan salah satu tools yang memiliki dasar keilmuan bisa digunakan sebagai penoman untuk kita memulai suatu bisnis jadi itu yang paling penting bagaimana kita menganalisis bisnis model canvas starbucks ataupun starling ya nah sekali lagi kita harus menentukan ada pemenangnya pemenangnya adalah starbucks healing jadi bapak ibu rekan-rekan sekalian mahasiswa mohon maaf ya kalau memang tidak sesuai tidak sependapat sekali lagi kita hanya ingin melihat ya bahwasannya dari sisi ide orisinalitas idenya starling menurut saya sangat luar biasa ya jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sekali lagi ya luar biasa buat starling ini selamat ya bahwasannya bisnis model starling ini kita bisa kembangkan ke bisnis-bisnis ingat ya jangan menyerah jangan menerah dan ingat juga jangan lupa subscribe like komen and share ya bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati